Pemirsa berikutnya, Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada periode Januari 2021 melambat dari bulan Desember 2020. Dan perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan uang kuasi yang memiliki pangsat 73,6% terhadap M2. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau yang dikenal dengan istilah M2 pada bulan Januari 2021 sebesar 6.761 triliun rupiah. Atau lebih rendah dari bulan Desember 2020 yang sebesar 6.900 triliun rupiah. Hal ini artinya M2 Januari 2021 mengalami perlambatan. Bila dilihat dari pertumbuhan M2 pada bulan Januari 2021 sebesar 11,8% secara tahunan, ini juga melambat dari pertumbuhan year-on-year Desember 2020 sebesar 12,4%. Sementara untuk capaian uang kuasi pada bulan Januari 2021 tercatat sebesar 4.977,4 triliun rupiah, alias tumbuh 9,7% secara tahunan. Capaian ini melambat dari capaian uang kuasi pada bulan Desember 2020 yang sebesar 5.021,2 triliun rupiah, alias tumbuh 10,5% secara tahunan. Perlambatan uang kuasi terutama pada instrumen simpanan berjangka, baik dalam rupiah dan paluka asing seiring dengan tren penurunan suku bunga simpanan. Di sisi lain, uang kartal di masyarakat atau di luar perbankan dan bal Indonesia pada Januari 2021 tercatat sebesar 712,5 triliun rupiah atau tumbuh 15,6% secara year-on-year. Lebih rendah dari bulan Desember 2020 yang sebesar 760 triliun rupiah atau tumbuh 16,1% secara tahunan. Perlambatan peredaran kartal ini seiring dengan kembali normalnya kebutuhan uang tunai masyarakat pas kalibur panjang Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Tim Ruputan, Aide Sina.